hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kali ini kita akan berbagi tutorial ya teman-teman tutorial cara membagi atau menambah partisi harddisk atau SSD di laptop yang baru beli ya teman-teman jadi biasanya laptop yang baru beli itu untuk partisi hadisnya dia masih jadi satu ya dia cuma ada partisi C aja jadi untuk partisi C ini nanti kita akan bagi menjadi dua yang C untuk sistem yang D nya untuk data ya teman-teman Oke langsung kita ke prosesnya aja jadi untuk cara cara membagi partisi kali saya enggak pakai aplikasi ya saya pakai fitur bawaan dari laptopnya aja yang pertama-tama kita buka dulu klik kanan di diskisi ini kita klik menu manage kemudian nanti muncul eh jendela komputer manajemennya teman-teman kemudian teman-teman pilih di disk manajemen kemudian teman-teman pilih di disini ya di 0 ini yang online ini dia ada tiga partisi ini ya selain dari yang 100 MB sana sama satu giga ya teman-teman karena ini untuk partisi GPT nya kita pilih yang partisi yang C ya yang 4 kok 475 koma sekian giga caranya yaitu eh kita klik kanan pada partisi C nya ini kemudian kita pilih menu sering volume atau dalam bahasa Indonesia nya kita kecilkan ya untuk kapasitasnya di muncul kotak delok demikian ya teman-teman nanti kita yang isi yang kita isi yang enter the amount of space to shrink in MP ya jadi eh yang atas ini nanti sisa dari 475 ini ya jadi untuk partisi kali ini untuk data D nya nanti saya isi sekitar 350 coba dulu oke sekitar 350 giga ya ini eh kenapa 350.000 karena di dalam-dalam eh menu MB ya MB itu megabit kemudian kalau udah kita tentukan kapasitasnya langsung kita sering aja oke hasilnya demikian teman-teman ini yang sisa dari 475 tadi ini untuk data D nya untuk kita aktifkan drive nya yaitu caranya klik kanan new simple volume kemudian kita tekan next next lagi untuk nama drive nya dia aja next ini biarkan aja next finish kemudian kita coba tes di Windows Explorer Oke untuk data C dan data D udah terpisah ya yang untuk C nya tadi 134 yang D nya 341 Oke jadi cukup sekian aja untuk cara ringkasnya cara singkatnya cara part membagi partisi harddisk atau SSD di laptop baru semoga videonya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya